Sejak ditetapkan tersangka pada 19 Agustus lalu oleh Polri, hingga kini Putri Candrawati belum juga ditahan karena alasan sakit. Polri pun kembali mengevaluasi kondisi kesehatan istri Sambo untuk menentukan langkah selanjutnya. Selesai berkas perkara lengkap. Nasib berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua bakal diumumkan Kejaksaan Agung pada pekan ini. Dari lima tersangka, istri Sambo, Putri Candrawati menjadi satu-satunya yang tidak ditahan. Kondisi kesehatan dan usia anak yang masih muda jadi alasan polisi tak menahan Putri. Namun setelah berkas kasus dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung, Polri akan menyerahkan tersangka serta barang bukti. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo menyebut, tengah mengevaluasi kembali kondisi kesehatan istri Sambo. Bapak penyidik saat ini sedang fokus melakukan evaluasi terkait kesehatannya HBC, yang baik dari fisik maupun psikisnya. Nanti apabila sudah dapat surat rekomendasi dari dokter yang bersangkutan dinyatakan sehat dari sisi fisik maupun psikisnya, Maka penyidik akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut setelah berkas perkara dinyatakan P21. Kemudian setelah P21 tentunya, apabila minggu ini sudah dinyatakan P21, minggu depan baru akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses persiapan pesidangan lebih lanjut. Putri ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Cahyosua Huta Barat 19 Agustus lalu. Ia diduga terlibat dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Hasil evaluasi kesehatan pun akan menentukan status lanjutan Putri Candrawati. Akankah Putri dibawa ketahanan atau tetap mendapat pemakluma? Tim Liputan Kompas TV